PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Tenanglah, tidak ada yang bisa menyakiti kamu. Kamu? Siapa sebenarnya kamu? Penjaga? Cepatlah datang. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Mereka diserahkan kepadamu. Baiklah, Dang Ran Jie Suo. Sementara itu, beberapa dokter diatur oleh kepala rumah sakit. Sedang bersiap untuk membawa gadis kecil untuk pengambilan sung-sung tulang. Ketika pria tiba, mereka merasa sudah terlambat. Ah! PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Dalang dibalik pengambilan sung-sung tulang gadis secara paksa. Ternyata menantu salah satu dari empat besar Yandu. Komisaris marah sampai langsung pingsan. Komandan, komandan. Kamu tidak boleh ada masalah pada saat seperti ini. Jika kedua pihak bertikai. Itu akan seperti perang. Anak kecil sedang menderita. Tenanglah. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kamu melihat Sun yang sombong. Komisaris politik tidak memiliki cara apapun. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Meraih kepala Sun. Menekannya ke dinding dan menggosoknya dengan keras. Berani sekali. Ah! Ah! PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 masalah dengan putriku. Kalian semua tidak akan selamat. Nyonya Sun adalah salah satu dari empat besar dalam istana. Menantu perempuan Tuan Sun. Hari ini kalian memaksa kami untuk bertindak. Kita tidak akan bisa menghindari kematian di masa depan. Tolong berhenti. Berikan kami kesempatan untuk hidup. Li Hu. Pergi. Lempar keluar. Aku berkata padamu. Jangan berbuat sembarangan. Tadi aku sudah memberikan informasi. Sudah dikirim ke orang luar. Keluarga Sun akan segera menerima informasi. Coba sentuh aku. Sekarang bisa dilakukan operasi. Tuan Zhao. Operasi wanita muda. Sebelumnya sudah kami lakukan. Kami memiliki keyakinan dan pengalaman yang cukup. Jangan banyak omong. Pada saat ini, bawahan melaporkan bahwa istri komandan dibawa oleh Putra Sun untuk melindungi putrinya. Dibawa oleh Putra Sun ke hotel besar karena diancam. Saat ini mungkin akan berakhir buruk. Dia segera melaporkan situasi kepada komandan. Komandan marah besar setelah mendengarnya. segera memimpin bawahannya untuk menyelamatkan nyonya. Tuan Sun. Tolong maafkan putri aku. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Aduh. Memang layak menjadi wanita tercantuk di non-prefektur. Bahkan menangis pun terlihat cantik. Lebih baik jika kamu mendengarkan sejak awal. Tadi Tuan Sun, aku tidak mengerti. Mohon maafkan aku. Ayo. Malam ini, layani aku dengan baik. Aku akan memaafkanmu. Ah. Kecuali hal ini. Segalanya bisa. maaf pak. Hotel kami tidak melayani tamu. Kami mencari seseorang. Lin Siang Yu tidak berada di sini. Hayashi Katsuki. Ya. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah mendengarnya. Kamu hanya perlu menjawab apakah dia di sini. Atau tidak di sini. Apakah kamu sedang memerintahkan aku? Aku sudah bilang kami tidak melayani tamu. Pergi. Aduh. Benar-benar keras kepala. Sudah diminum dua botol. Masih tidak mendengarkan. Barang palsu. Benar-benar merugikan. Siang Yu. Bangunlah. Siang Yue. Zaurui. Maafkan aku. Siang Yue. Aku datang terlambat. Kamu seharusnya tidak kembali. Cepat pergi. Hei. Kamu siapa? Kamu berani menyentuh wanita. Mencari mati. Apa yang telah kamu lakukan? Aku yang bertanya duluan padamu. Kamu belum menjawab aku. Lepaskan orang itu. Ini adalah wilayah Tuan Sun. Tidak akan membiarkanmu bertindak semena-mena. Kalau bukan karena kami yang bertugas. Melindungi perbatasan dengan darah dan keringat. Kamu bahkan di sini. Tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi kaki tangan harimau. Aku bilang sebagai prajurit. Kamu bisa apa padaku? Li Hu. Targetkan di lantai atas. Serang. Ya. Tuan muda ini berkelana di dunia persilatan. Hanya dua kata. Keadilan. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Kalian berdua. Pukul mereka dengan keras. Kalau dia tidak mati. Kalian berdua mati. Kamu mau ngapain? Aku memperingatkanmu. Aku adalah putra kecil keluarga Sun. Kamu tidak berani menyentuhku. Jangan. Kamu berani menusukku. Kakeku adalah toko besar di dalam istana. Sunting. Kamu berani menusukku. Tidak peduli siapa kakemu. Aku akan membunuhmu seperti membantai anjing. Tidak apa-apa. Pisau ini tidak akan membunuhmu. Setengah hidupmu akan penuh kehormatan dan kekayaan. Pria di atas itu gila. Tolong selamatkan aku. Aku melindungimu. Setengah hidupmu akan penuh kehormatan dan kekayaan. Benarkah? Lalu aku membiarkanmu. Tidak ada sisa hidup. Tidak ada setengah hidup lagi. Ah. 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 Anjing. Aku ingin kamu mati dengan cara yang buruk. Ah. 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 Lakukan apa? Lakukan apa? Lihu. Rekaman. Ya. Apa yang aku lakukan? Lin Xiangyu patah satu jari. Kamu akan patah dua jari. Hitung sendiri. Berani kamu sentuh. Coba saja. Ah. Ah. Jangan-jangan-jangan. Aku salah. Aku salah. Aku sungguh salah. Aku ini orangnya. Aku sangat memperhatikan keadilan. Bagaimana kamu memperlakukannya. Aku akan melakukan apapun yang aku mau padamu. Dan bahkan dua kali lipat. Bawa dia ke lantai atas. Biarkan dia putar beberapa kali. Tutup tempat ini. Cepat masuk dan lihat. Cepat cari Sun Gongsi. Gubernur. Sepertinya tidak perlu mencari lagi. Tuan Sun ada di kaki kamu. Gubernur. Gubernur. Apakah kamu baik-baik saja. Naik ke atas dan tangkap orang itu. Pastikan pelaku tidak melarikan diri. Halo. Tuan Sun. Aku adalah Gubernur Qin Yuan Shan dari Provinsi Nanan. Mengganggu aku di tengah malam. Lebih baik kamu bicara tentang hal yang menyenangkan. Anak kamu, Sun Yang Wei, telah dibunuh. Dr. Zeng. Tampilan data. Indikator pasien semuanya normal. Kita tidak perlu matikan. Anak ini diselamatkan. Tapi Nyonya Sun tidak bisa diselamatkan. Sepertinya kita akhirnya tak bisa menghindari kematian. Tuan Zhao. Kami sudah menyelesaikan operasinya. Putri kamu sudah baik-baik saja. Nana. Jiao Jiao. Nanti. Siapapun yang berani mengganggumu lagi. Ayah akan mengirimnya ke neraka. Raja Langit baru saja menerima kabar. Sun Zeng. Tuan rumah kecil di Yanjing. Mengeluarkan perintah keluarga. Sedang dalam perjalanan malam dengan mobil khusus menuju Provinsi Nanan. Dan juga. Kantor gubernur telah mengepung rumah sakit dengan orang-orang. Personilnya masih cukup banyak. Bawa Jiao Jiao ke ruang perawatan khusus. Jaga dia dengan baik. Jika ada masalah. Bunuh tanpa ampun. Ya. Bangunkan dia untuk aku. Tuan Zhao. Saat ini kondisi Nyonya Sun sangat kritis. Jika kita tergesa-gesa. Kemudian sedikit demi sedikit. Aku tidak ingin mengulang dua kali. Tapi. Jika Nyonya Sun meninggal. Keluarga Sun tidak akan membiarkan kita lepas. Saat dia menyakiti putri aku. Dia sudah mati. Jika kalian tidak. Lalu aku akan melakukannya. Mer. Zhao. Kami akan segera membuatnya sadar. Memberikan suntikan kepada Nyonya Sun. Baiklah. Zengkai. Kamu Dukun. Kalian masing-masing. Akan mati semua. Maafkan aku. Nyonya. Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Zau Rui baik-baik saja. Apakah kamu berani? Aku akan. Mengambil sung-sung tulang putri kamu. Kemudian sedikit demi sedikit. Akan menyiksanya sampai mati. Nyonya. Lihat apa ini. Anak aku. Aku mohon padamu. Tolong maafkan anak aku. Dia tidak bersalah. Maafkan anakmu. Apakah kamu pernah memikirkan untuk memaafkan putri aku? Apakah kamu tahu bagaimana menulis kata tak bersalah? Berani bilang tak bersalah. Pria aku. Mertua aku tidak akan membiarkanmu. Aku akan mengupas kulitmu. Makan dagingmu. Aku punya kabar baik untukmu. Priamu sedang dalam perjalanan menuju sini. Jadi aku tidak perlu mencarinya. Keluarga harus rapi. Tidak baik. Keluarga Sun mengeluarkan perintah keluarga. Kepala keluarga Sun sedang menuju ke Nanzhou dengan cepat. Keadaan darurat. Pejabat Fang. Kamu ketinggalan informasi. Hahaha. Satu-satunya yang bisa kalian lakukan sekarang. Adalah membersihkan leher kalian. Berikan aku kematian. Hanya perintah keluarga. Mengeluarkan perintah kaisar dewa pengobatan. Perintah pembunuhan. Di bawah langit yang luas. Siapapun yang terkait dengan kekuatan kami di pintu pertama. Siapapun yang menerima kebaikan kami di pintu pertama. Segera menuju Nanzhou. Bunuh semua anggota keluarga Sun. Bunuh satu orang. Hadiah. Pewarisan ilmu kedokteran. Atau cari Zhao Chang Xiong. Tentang menyelamatkan seseorang sekali. Pilih salah satunya. Jangan sekali-kali. Komandan. Berpikirlah dengan baik. Begitu perintah pembunuhan dikeluarkan. Langit runtuh dan bumi retak. Nanzhou tidak bisa menahan perintah pembunuhan ini. Akan menyebabkan kepanikan dan kerusuhan. Penguasa negara akan menyalahkan. Kehormatan seumur hidup kamu. Akan hancur dalam sekejap. Kamu masih muda tapi menduduki posisi tinggi. Menjadi seseorang di bawah ribuan orang. Mewakili Tuhan. Berapa banyak orang yang iri dengan drama ini. Berapa banyak orang yang iri dan tidak setuju dengan ini. Mereka sebenarnya berharap kamu akan mengalami masalah. Drama ini ditujukan kepada keluarga kamu. Serangkaian kejadian yang dihasilkan oleh drama ini. Mereka hanya ingin menggoda kamu. Untuk membuat kamu melakukan kesalahan. Apakah drama ini akan membuat kamu hancur. Bahkan jika Kaisar hadir hari ini. Tidak akan menghentikan aku untuk memberikan perintah pembunuhan ini. Aku Zhao Changkyong berperang di barat selama 4 tahun. Menjaga gerbang harimau dan serigala. Tak terkalahkan. Aku telah melindungi ratusan juta orang. Melindungi perdamaian di dunia ini. Aku tidak berhutang apapun kepada rakyat dunia ini. Lebih tidak berhutang kepada Kaisar. Sekarang. Keluarga aku telah dibunuh. Istri dan anak aku menderita. Jika tidak memberikan mereka keadilan. Aku merasa sia-sia menjadi seorang pria gagah berani. Bagaimana aku bisa hitamkan wajahku dan hidup di dunia ini. Tidak ada jalan kembali. Pakaian militer ini. Dianggap sebagai kehormatan seumur hidup olehku. Aku menaruhnya. Lebih penting daripada hidupku. Menanggalkan pakaian militer ini. Menukar dengan perintah pembunuhan. Aku merasa bahwa ini. Adalah tindakan paling benar yang pernah kulakukan. Perintah Kaisar Dewa. Zhao Changkyong. Bukankah namamu Zhao Rui. Zhao Changkyong di depanmu. Adalah Zhao Rui. Perintah Kaisar Dewa. Lebih penting daripada perintah keluarga Sunmu. Bagaimana? Tuhan. Ampunilah. Nyonya dan Tuan Muda Sun dari Kaisar Dewa sudah mati. Keluarga Sun pasti akan membalas dendam tanpa ampun. Sungguh keras kepala. Nyawa istrinya dan anaknya juga berharga. Apakah nyawa istri dan anakku tidak berharga? Bukankah itu juga nyawa? Keluarga Sun hanyalah awal. Dendam orang tuaku. Dendam adik-adiku. Semua orang jahat harus mati. Aku tidak peduli siapa dia. Seberapa besar kekuatan yang ada di belakangnya. Bahkan Yesus pun tidak bisa menahannya. Aku berkata begitu. Kepala keluarga Sun. Gubernur Nan Zhou. Qin Yuan Shan. Mewakili rakyat Nan Zhou. Selamat datang. Jangan banyak omong. Dimana anakku? Dimana pembunuhnya? Kepala keluarga, kamu harus bersabar. Kami sudah menangkap pelaku. Terjebak di tempat kejadian. Ini akan membawa kamu ke sana. Namun, kamu harus siap secara mental. Biarkan orang lain juga menyampaikan belasungkawa mereka. Siapa pelakunya? Aku akan memusnahkan seluruh keluarganya. Kami sudah menyelidiki dengan jelas. Pelakunya bernama Zhao Rui. Dia adalah anak terbuang dari keluarga Zhao 4 tahun yang lalu. Seorang penjahat berbahaya. Tuan Sun. Pelaku pembunuhan anak kamu. Zhao Rui berada di rumah sakit ini. Istri kamu. Juga jatuh ke tangan Zhao Rui. Aku khawatir akan membahayakan keamanannya. Itulah sebabnya kami tidak mengirim orang untuk menyerang. Dia berani. Komandan. Katakanlah ke bawah. Keluarga Sun datang dengan banyak orang. Mereka sudah mengelilingi rumah sakit. Komandan. Aku akan turun dan melihat-lihat. Berhenti. Tuan tua. Jangan ikut campur dalam pertempuran ini. Setelah pertempuran ini. Aku akan melepas baju ini. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Apakah kamu mengerti maksudku? Tapi Tian Wang. Tidak ada tapi. Tolong jaga baik-baik Jiao Jiao dan Siang Yu untukku. Li Hu. Ayo pergi. Ya. Tuan kepala keluarga Sun hadir secara pribadi. Suruh Jiao Rui keluar. Jika tidak. Semua orang akan dibunuh tanpa pandang bulu. Apa yang bisa dilakukan Tuan kepala keluarga Sun? Aku belum pernah mendengarnya. Tuan kepala keluarga. Kamu adalah Jiao Rui. Gubernur Qin. Empat tahun tidak bertemu. Tidak pernah terpikirkan. Siapa sangka kita akan bertemu dalam situasi seperti ini hari ini? Bagaimana berani kamu tidak menjawab pertanyaan Tuan kepala keluarga Sun? Masih berusaha dekat dengan aku di sini. Gubernur ini tidak mengenalimu. Kamu membunuh orang di wilayah gubernur ini. Kali ini tidak akan lolos dari hukuman mati. Jika ingin meninggalkan mayat utuh. Aku menasihati kamu. Segera serahkan istrimu. Kemudian. Bunuh diri sebagai permintaan maaf. Bunuh diri. Bermimpi. Membunuh anakku. Menculik istriku. Aku akan menghancurkanmu menjadi serpihan. Orang bernama Zhao. Aku akan memusnahkan seluruh keluarga Zhao. Jadikan mereka sebagai pengiring anakku. Baik. Tunggu saja. Pergi. Bawa nyonya Sun berikutnya. Ya. Memotong. Aku pikir aku akan menghadapi sesuatu yang sulit. Itu. Tuan rumah bisa membuat langit cerah dengan satu kata. Hanya keluarga Zhao kecil di non-prefektur. Di depan kepala rumah. Mereka seperti semut di hadapan Tuan rumah. Awalnya aku ingin mendapatkan kehormatan. Kali ini aku datang dengan sia-sia. Tuan rumah. Nyonya tidak marah lagi. Membunuh istri dan anakku. Hari ini aku akan menghukummu. Bawa dia. Mungkin kamu belum tahu. Bagaimana mereka memperlakukan. Milik istri dan anak aku. Bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai. Bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai. Tutup mulutmu. Kalian semua tak berharga. Kematianmu tak berarti. Tak berharga. Di mataku. Nyawa seluruh keluarga Sunmu. Digabungkan. Tak sebanding dengan. Milik istri dan anak aku. Sehelai rambut. Kamu akan mati. Masih bersikeras. Mungkin kamu tidak tahu. Keluarga Sunku. Berarti apa bagi negara ini. Zhao Rui. Dengarkan baik-baik. Hari ini seluruh keluarga Zhao. Dihapus dari kota Nanzu. Tuan Sun tidak bisa. Orang-orang di non-prefektur dengan nama keluarga Zhao. Lebih dari satu juta. Semuanya terkait dengan Zhao Rui. Tidak ada hubungannya. Tutup mulutmu. Kalau tidak. Aku akan membunuhmu juga. Jangan bicara tentang jutaan. Bahkan jika itu puluhan juta. Hari ini aku akan membunuh semuanya. Biarkan istri dan anakku mengiringi. Ribuan orang dari keluarga Sunku. Kami akan menghancurkan seluruh kota Nanzu menjadi beberapa bagian. Yang pertama membunuh. Dimulai dari kamu. Semua orang harus patuh padaku. Tak seorang pun dibiarkan. Serang. Bunuh. Apa yang terjadi? Sepertinya ada gempa. Jangan pedulikan aku. Bunuh dia untukku. Mengikuti perintah komandan. Lima jenderal Dewa Sieno. Hormatilah komandan. Mengikuti perintah komandan. Delapan belas pengawal pedang darah. Menghadap komandan. Untuk membantai seluruh keluarga Sun. Siapa sebenarnya kamu? Namaku Zhao Rui. Kamu juga bisa memanggilku. Zhao Changkyong. Tidak. Tidak mungkin. Kamu adalah komandan Sieno. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Ini terlalu konyol. Aku tidak percaya. Haruskah aku percaya padamu? Zhao Rui. Apakah kamu mengira aku terkejut? Merekrut banyak orang untuk berakting. Aku bilang. Berapa banyak uang yang dia berikan kepada kalian? Aku akan memberimu dua kali lipat. Hahaha. Aku berkata padamu. Jangan bilang kamu adalah palsu. Meskipun kamu adalah Xie Ye Tianwang yang sebenarnya. Kamu membunuh istri dan anakku. Aku juga akan membunuhmu. Xie Ye Tianwang. Berikan perintahmu. Aku akan membunuh pencuri anjing ini. Mohon perintah dari Xie Ye Tianwang. Bunuhlah.